Halo teman-teman, hari ini saya mau masak masakan tradisional ini adalah jantung pisang dikupas dulu ya, diambil yang bagian dalamnya sekarang ini kita rebus dulu setelah dicuci bersih ini direbus untuk menghilangkan getahnya kita rebus sampai jantungnya empuk sembari menunggu, sekarang kita persiapkan bumbunya ini garam, bawang putih, bawang merah, kemudian terasi, dan kemiri ini saya pakai ketumbar buku kemudian daun salam, lengkuas, dan cabai utuh kemudian pakai santan kara secukupnya bumbunya dihaluskan ya teman-teman ini jantung pisangnya sudah mulai matang kemudian kita potong-potong setelah itu siap untuk kita masak sekarang kita panaskan minyak kemudian tumis bumbunya bumbu yang telah dihaluskan diaduk-aduk biar bumbunya enggak kosong kemudian ditambahkan lengkuas dan daun salam setelah bumbunya harum kita masukkan jantung yang telah direbus tadi kemudian aduk-aduk sampai bumbunya tercampur rata sekarang kita tambahkan cabai utuh dan air setelah airnya mendidih kita tambahkan santan kara secukupnya setelah itu kita aduk-aduk sampai santannya tercampur dan kita masak sampai santannya mendidih dan matang sayurnya sudah matang tinggal kita sajikan simpel sekali ya teman-teman selamat mencoba semoga bisa selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba